musik 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 hey brother, sekarang kita lagi ada di depok dan kita bakalan nyobain salah satu makanan malam disini, makanan ketoprak salah satu ketoprak paling lame di depok tempatnya ada di depan GS patokannya itu golden stick ada tempat main biliar gitu di seberangnya dan ini rame banget sih, makanya kita datang sekarang ini makan sekitar setengah tiga setengah tiga subuh loh iya setengah tiga subuh dan kita bakalan nyobain katanya ini murah banget dan sesuai dengan rasanya yoi kita bakalan cobain beneran enak atau enggak apa cuma karena rame doang nah itu yang kita pengen buktiin bang kita mau mesen nih ketopraknya lu mukanya sejak kapan? 2005 dari harga berapa tuh? 5000 sekarang itu pake telur apa enggak sih? pake telur oh itu jarang tuh terus sehari itu berapa portion ini? kurang tentu juga sih 200 300 300 portion dengerin tuh 300 portion sehari bisa beli motor nih kalau lu datang ke depok ini kelapa 2 ya akses UI itu depan indomaret pas gerobaknya gerobak biru cuy lu bukan dari jam berapa sampe jam berapa? juga jam 8 pagi sampe jam 3 3 subuh oh bentar lagi bakalan tutup nih bentar lagi bakalan tutup dan kita bakalan nyobain yaa yaa kita ini dulu deh langsung aja kita cobain yaa yaa thank you thank you plastics Seganya pepa 2 dia te Ketoprak Bang Gondrong Gak tau juga nih namanya, pokoknya ini Ketoprak paling rame sejak gue tinggal sini Gue anak depok banget ya, kalian tau lah Dia jalan sejak 2005 kan? Dari 2005 Dan biasanya dalam sehari bisa 200 300 bro? 300 porsi? 300 porsi Lu kaliin aja 13.000 x 300 porsi Sampe subuh, dia buka sampe subuh Dari jam 8 pagi sampe jam 3 subuh Ambil gue cobain ya Harganya murah Gue gak tau kenapa tempat ini rame, tapi gue cobain Dari tadi udah makan dari tadi Tapi enaknya itu Ini emang Kalau gue sih sukanya gak langsung dicampur Oh gitu? Ambil dari sini nih bihunnya Baru gue campur dikit-dikit Oh Tapi ini agak-agak pedes Dia ini Level berapa sih tadi? Pedesnya Ini sedang Sudah dapatnya sedang nih Pas lah menurut gue Soalnya kalau kepedesan juga Nikmatinya susah Tapi kalau kalian cobain Pedesnya disini Disini Ketopraknya Yang pedesnya itu Paling banyak yang suka Primadona nya lah Memang sih Memang sih Bumbu kacang ini Memang Apa ya Berasa banget Dan yang paling 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 disini Paling yang gue rasa sih sebenarnya kayak Kecapnya sih Enggak 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 kemanisan gitu Oh iya bener-bener Enggak kemanisan Bener Disini ada Ya standar lah Toprak ada tahu Ada Ini ada Apa? Apa sih namanya ini? Itu lontong Lontong Terus ada bihun Ada Toge Kerupuk Sama bumbu kacang Toge nya rasanya gimana? Ya toge nya sih Biasa rasa tawar Cuman dibantu sama Apa? Sama Bumbu kacangnya Tapi kita makan Subuh ini ya Toge nya tuh Enggak layu gitu Enggak layu Enggak basi Enggak layu Enggak basi Enggak ada asem-asemnya Ya itu Maksudnya Ininya apa? Proteinnya banyak ya Oh ini proteinnya bagus nih Buat kalian yang habis makan disini Terus langsung cabut Ke rumah ya kan Yang punya bini Yang punya bini Oh iya Udah punya bini belum? Belum sih Iya Iya Siap Siap Gitu Bisa sombong kalo udah punya Ya tapi Tapi menurut lu apa yang bikin disini tempat ini rame? Menurut gua karena history nya kali ya Terus tau tempat dari mana? Dari mantan pacar Dari mantan Dan disini kebetulan disamping kotoprak ini ada kayak warkop gitu ya Kita bisa pesan minum Dan Dia jualan gorengan juga Oh iya Oh iya ada gorengan Gorengan Gila kalian Boleh Ini gorengannya bisa diadu ya sama gorengan yang lain Iya iya Bisa diadu Ayam kali Hah? Ayam dong Gak adu Terus Eh karena suasana nya terus Ada kesamaan Kita semua makan-makan sama-sama duduk Yang pertama tuh yang buat kita asik disini tempat nongkrongannya bro Nah tempat nongkrongannya Nongkrongnya asik Cewek-ceweknya banyak Iya Oh cuci mata ya? Iya sekalian Iya bener-bener Perut kenyang mata juga kenyang ya engga Sama sekalian ada meja Kecuali Kursi baso Kursi baso Kursi baso itu kursi gini nih Mana? Kursi baso itu kursi gini Kalo gak tau di luar Jakarta mungkin gak tau nih kursi baso Kita milinya duduk di Di depan teras Ruko Lebih asik sih kayaknya Lebih asik Dan Lebih membumi gitu Gua pas banget dengan harganya segini Tapi ngomong-ngomong telurnya mana nih? Tapi kita pake yang ini Yang biasa Yang biasa Yang original nih Original gak pake telur gak apa-apa Biasanya ada telurnya Sebiji telur bulat gitu Bedanya sih menurut gua satu Telurnya itu bulat Bukan di Ada Itu Itu Nambah nilai plus lah Dan lu bisa juga mesen Telur dadar Telur dadarnya tapi di Warung Di Ininya Di Apa? Warung sebelah? Di warung sebelahnya Yang jualan minuman Yang warung kopinya gitu Soalnya disamping penjual ketoprak ini Sota aja situ Sota aja situ bro Soalnya disamping ketoprak ini ada Disamping situ Ada penjual Apa sih namanya? Eh Warung kopi minuman Jadi Disini ada perpaduan lah Jualan itu ada perpaduan Oh iya Jadi mereka saling menghargai Nah ini juga yang bisa kita pelajari dari Simbiosis mutualisme Pedangkan peran seperti ini Jadi penjual ketoprak ini Sama sekali gak mau menyediakan air minum Gak Jadi dia respect sama penjual yang Penjual yang di sebelahnya Jadi orang pesan ketoprak bisa pesan Minuman di sebelahnya Minuman yang lain gitu Iya gitu Jadi bagi bagi rejeki lah Gak semua ketoprak yang makan Jadi bro disini lu bisa nongkrong sama temen-temen lu Tengah malem kan Lewat jam 12 Lu nongkrong Sayang sharing tentang kehidupan Gak malu lah lu bawa pacar lu kesini Makanya enak Dan tadi banyak banget Cewe juga yang makan disini Lu pernah bawa pacar kesini gak Waktu lu punya pacar? Pernah Pernah ya Jadi tempat ini memang punya kenangan buat lu ya Kenangan banget kalau ini Lu bawa duit 30 ribu aja Berdua sama cewe lu udah bisa makan disini Udah bisa makan Enak banget lagi Menurut gue sih enak Biasanya emang ketoprak itu ciri khasnya di bumbu kacang Iya namanya juga ketoprak Ini tuh gak terlalu kental Gak encer juga Bumbu kacangnya Dan kacangnya masih berasa ya Kacangnya juga bumbunya baru dibikin Begitu orang pesan baru diulet Iya Jadi dia gak nampung kacang gitu Enggak Langsung diulet Tapi rata-rata gitu sih Iya memang Cuma beda Kekentalannya dan Rasanya ya Asing-asingnya Dan gue rasa juga yang bikin rame Kadang-kadang ya betul juga lu bilang Kadang-kadang Mungkin tempat ini udah punya histori Bahwa Anak-anak yang sering nongkr sini Cerita ke temennya Sebenarnya udah turun-temurun sih Dari alumni Gunnarma Dari dulu-dulunya Oh senior-senior Iya pasti nongkrong pada disini kan Lu pertama kali tahun berapa diajak ke sini? 2013 gue udah Udah Hampir tujuh tahun ya Ya hampir Gila Berarti sih perut lu tuh ketoprak semua Ketoprak semua nih Ketoprak semua nih Ketoprak sama perubung Oke Tapi kalau meskipun punya histori Tapi kalau makanannya gak enak Gue rasa juga orang gak bakal balik lagi sih Setelah makan pertama ini Lu bakal balik lagi sini gak? Pasti Pasti bakal balik lagi Kalau gue inget Gue lapar di malam hari Pasti gue pengisuh anak Kan deket dengan rumah Berarti emang didukung sama Rasanya Rasanya Gue dari dulu sampai sekarang gak berubah ya Gak berubah Gak berubah Baru Ya Soalnya Kalau keremian juga kan bising Jadi kita Pengen Berbagi buat Brother Brother And sister dan satu lagi buat coba yang di kosan jarang makan ini mengenyangkan porsinya udah bikin kenyang kalau lo mau hemat-hemat makan sekali sehari bisa nih, nahan sampai besok modal 15 ribu eh 13 ribu sama minum 15 ribu lah ini 3 ribu nih oh 3 ribu berarti 16 ribu ya masih rekomendasi lah karena masih di bawah 20 ribu ya pas lah buat ukuran yang bapak-bapaknya anak-anak mahasiswa yang yang pas masanya sama setnya juga kurang sehat dong masih masuk untuk budget sobat miskin layak banget apalagi buat mahasiswa yang gak buat anak kosan harganya murah-murah habis kerupuk doang gue gak habisin karena gue sebenarnya gak terlalu doyan kerupuk kalau gue ya kerupuk-kerupuk kayak gini gak terlalu doyan aduh, antemin pake es teh manis dong ini apa? es teh manis kenapa bro? mana itu rasanya? es teh manis? rasa es teh manis bro bener jangan-jangan kalian di luar udah lapar ya aduh gimana kamera men? pengen sih sekarang kita gantian kita break kalian yang makan ya tapi sekali lagi buat teman-teman brother and sister yang nonton video ini kita pengen bilang kalau ketoprak yang ada disini tuh emang enak enak, bener baru ngerasain ketoprak yang mantep lah pokoknya rasanya gak terlalu menguras kantong juga gitu mantep pokoknya recommend banget kalau lu memang pengen suasananya santai duduk-duduk kayak gini tempat ini ini recommender banget buat kalian semua recommender pulang malam mingguan apalagi yang daerah depok silahkan ini Jakarta Selatan lu boleh melipir kesini deket banget yang di luar dari itu juga boleh juga nih dan ya gimana? ini kita udah selesai makan nih jadi menurut lu ketoprak kelapa dua gimana bro? harganya murah rasanya parah 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 ketopraknya gimana? kalau bintang satu sampai bintang empat gimana? eh sampai bintang lima gue kasih bintang enam deh ready kalau bintang satu bintang hargan parah 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 parah